Terima kasih ya, udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Mama Sarah dan Mama Rosa di ikatan cinta sebentar lagi akan mendapatkan seorang cucu dari Amanda Manopo, Andin, dan Arya Saloka, Aldebaran. Tentunya Amanda Manopo tak sabar untuk memangkul cucu pertamanya dari Amanda Manopo dan Arya Saloka itu. Mama Rosa tentunya pun siap untuk menjadi babysitter dari anak Andin dan Aldebaran yaitu Baby Zed. Mama Rosa sering menyempatkan diri datang ke rumah sakit tempat perawatan Andin dan membanyu menjaganya. Arya Saloka pun mengatakan jika dirinya dan Andin jarang sekali ada di rumah, apalagi kini Andin tak enak lantaran terus kefikiran Reina. Mama Rosa pun lalu beri peringatan kepada Amanda dan Arya jika keduanya mesti dipingit lantaran tinggal menghitung hari untuk bertemu dengan Baby Zed. Bukan tumben, udah harus dipingit suami istri ini, ujar Mama Rosa. Amanda Manopo pun membenarkan peringatan dari Mama Rosa yang tidak memperbolehkan Aldebaran, Arya Saloka, dan dirinya untuk kemana-kemana menjelang hari melahirkan. Tuh kan gak boleh kemana-kemana kan, ucap Andin. Amanda Manopo mengaku jika Mama Rosa kerap memantaunya di media sosial, lantaran tak mau sang anak untuk pergi di luar rumah terlalu lama. Tuh sayang hati-hati loh di stalker sama Mimi loh, ucapnya. Menurut Amanda Manopo, saat dirinya mengunggah sesuatu, Mama Rosa langsung menanyakan keberadaan sang anak. Emang kalau saya posting, nanya kemana lagi kemana lagi, tutur Amanda Manopo. Amanda Manopo dan Arya Saloka memang selama ini terkenal sebagai pasangan sinetron paling romantis, bahkan keromantisan keduanya bak di dunia nyata. Kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka kini terjalin lantaran keduanya sering tampil satu acara bersama. Saking dekatnya, Amanda Manopo bahkan pernah mengistimewakan Arya Saloka. Mengistimewakan yang dimaksud adalah ketika Amanda Manopo memberi Arya Saloka sebuah kado. Kado tersebut tak sengaja terkuat dalam sebuah acara. Amanda Manopo memang berniat memberikan kado tersebut dengan harapan Arya Saloka bakal menggunakannya dengan baik. Namun sayang, kado pemberian dari Amanda Manopo ternyata diperlakukan dengan tak terduga oleh Arya Saloka. Ya, Amanda Manopo mengaku memang pernah beri kado pada sosok Arya Saloka. Kado tersebut dipesan Amanda Manopo khusus untuk suami putri N itu sebagai sebuah penghormatan darinya. Saat itu, Amanda Manopo ketahuan memberi sepasang bunga melati pada salah satu fans. Arya Saloka yang tak terima, menuntut hal yang sama pada Amanda Manopo. Eh, Amanda Manopo ngasih bunga ke fans itu, ngasih sepatu ke saya kapan? Tanya Arya Saloka, dikutip dari sosok.id. Kaget ditagi begitu, Amanda Manopo kemudian sebut jika dirinya pernah beri kado yang sama untuk Arya Saloka. Amanda Manopo mengira Arya Saloka bakal menggunakan kado darinya dengan rasa terima kasih. Namun sayang, usaha Amanda Manopo belikan kado ternyata sia-sia. Bak tak tahu terima kasih, Arya Saloka malah tak pernah pakai kado dari Amanda Manopo. Iya, dulu kan Arya Saloka pernah saya kasih, tapi kan gak pernah dipakai sahut Amanda Manopo. Mendengar pengakuan Amanda Manopo yang terpancing omongan Arya Saloka, fans langsung menggodanya. Eh, ketahuan, goda fans meledek. Sadar telah membuka rahasianya sendiri, Amanda Manopo tertawa untuk tutupi rasa malu. Duh, duh, eh ketahuan deh, timpal Amanda Manopo. Nama Amanda Manopo pasti tidak asing bagi Anda. Aktris hits ini memang kerap mengundang sorotan. Bahkan kehidupan pribadinya selalu menarik untuk diikuti. Belakangan diketahui, kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka belum ada kejelasan. Bahkan hujatan kian banyak kepada Amanda Manopo. Pernah juga ada yang akan memboykot Amanda Manopo dari televisi. Banyak cobaan hidup membuat sang aktris sinetron ini berusaha tegar. Usut punya usut, beberapa waktu lalu Amanda Manopo akhirnya menunjukkan bakat terpendamnya loh. Apa ya? Bakat terpendam Amanda Manopo Selain memiliki akting yang baik dan jago berjoget, Amanda Manopo rupanya juga jago melukis dan menggambar. Dilansir grid, ide dari akun Instagram at mandaskatik.it pada Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022, Amanda Manopo terlihat menghabiskan akhir pekan dengan melukis di atas kanvas. Amanda Manopo terlihat fokus dan bersungguh-sungguh saat melukis kupu-kupu malam. Lewat kolom caption, Amanda Manopo menambahkan tagar. Rekan artis dan warganet pun memuji bakat Amanda Manopo ini. Painting istirah peti, bikin hati adem ya, tulis saran. Multitalenta banget sih Amanda, jadi makin kagum, tulis akun at asmani. Bagus banget teh, tulis akun atki. Arya Saloka perkenalkan Amanda Manopo pada Ibrahim Jalaluddin Rumi. Ternyata, Arya Saloka sendiri pernah berbuat kesalahan fatal yang diungkapkan terang-terangan di depan Putri Anne. Hal itu sampai membuat Putri Anne meradang di tengah syuting yang ditayangkan sebuah TV nasional. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!